Oke guys, balik lagi sama gue Najmi di konten tutorial lagu-lagu anime. Oke, di video kali ini, gue pengen nge-share tutorial dari lagu Ansatsu Kyoshitsu Season 2 atau dengan nama lain Assassination Classroom Season 2. Nah, judul lagunya adalah Tabida Chino Uta dan dibawain oleh Sannen Igumi. Oke, kebetulan lagu ini juga udah ada yang request ya beberapa orang, jadi langsung aja gue buatin Tabida Chino Uta by Sannen Igumi. Nah, seperti biasa buat tutorialnya gue bakal buatin dari awal sampai akhir ya, lagunya, jadi full, lengkap. Jadi, buat yang pengen ngikutin tutorialnya, silahkan ditonton dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya di bawah. Dan jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya, supaya lo gak ketinggalan update-update terbaru dari gue. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, langsung kita masuk ya ke tutorialnya. Di video kali ini, kita bakalan pakai chord yang lebih simple ya, daripada lagu aslinya. Jadi, kalau lo pengen nadanya persis kayak di lagu aslinya, cukup pasang aja kapo ya di fret ke satu kayak gini. Nanti nadanya jadi sama kayak di lagu aslinya. Oke, gue agak bilang chord-nya gampang ya, tapi lebih simple. Karena di sini tuh ada perpindahan nada di lagunya, jadi susah banget buat nyari chord yang gampangnya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke lagunya ya. Jadi, di awal itu, di awal lagunya ada kayak intro gitu ya. Nah, kalau di sini kita pakai petikan ya. Biar gue contohin dulu ya petikan intronya. Nah, itu dia petikan yang ada di intronya. Nah, kita bahas dulu ya satu persatu. Nanti gue bakalan pasang tab-nya di layar, entah di atas atau di bawah ya. Ya, pertama kita chord-nya itu A, A mayor biasa. Ya, kayak gini. Nah, di sini petik bass, yaitu di sinar 5 ya bass-nya. Bass, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ya, sekali lagi. Bass, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Lanjut terus ke chord ini ya. Ini chord-nya chord A on G ya. Sama A kayak tadi. Cuma bass-nya kita pindahin ke G, yaitu di sinar 6 fret 3. Bass-nya di 6 ya. Jadi, petiknya sama kayak tadi, cuman dari sinar 6 ya bass-nya. Bass, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Sekali lagi. Bass, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke. Next ke chord D, D mayor yang biasa. Kayak gini. Nah, di sini bass-nya di sinar 4 ya. Jadi, petikannya. Bass, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi. Bass, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Next ke chord D minor yang biasa. Kayak gini. Petikannya sama, persis. Bass, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, terakhir chord-nya yaitu chord E ya. Tapi, di sini pakai S-4 ya. Kalau E biasa kan kayak gini nih. Nah, kalau S-4. Kelingking-nya dipasang di sinar 3 fret 2. Nah, bunyinya jadi kayak gitu. Nah, bass-nya di sinar 6 ya. Jadi, petiknya bass, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, genjreng. Nah, pas genjrengnya balik ke E biasa ya. Oke, itu dia. Petikannya ya. Secara pelan-pelan. Nah, sekarang kita mainin lagi sekali lagi ya. Petikannya. Gampat. Oke, itu dia ya. Petikan di intronya. Next, kita masuk ke bagian verse ya. Tapi, sebelum ke pola genjrengannya. Gue mau ngejelasin dulu chord-chord yang ada di verse ini ya. Sembari dilihat aja di layar ya. Ada chord-nya di situ. Nah, ada chord A yang pertama. Terus chord E ya. Gampang seperti biasa. Nah, ini yang agak tricky ya. Chord C7. Nah, jadi C7 itu sama kayak C7 ya. Cuma, dia digeser satu fret ya. Kayak gini. Kelunjuk di senar 2 fret 2. Ya, di sini. Kelingking di senar 3 fret 4. Ya, di sini. Terus jari tengah. Jari tengah di senar 4 fret 3. Terus jari manisnya di senar 5 fret 4. Kayak gini ya. C, 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 C7. Nah, ini dia chord F crest minor ya. Ada juga gambarnya di layar ya. Silahkan dilihat. Ini. Dia di fret kedua sama di fret keempat ya. Nah, di sini ada chord G crest minor. Dia bentuknya kayak gini ya. Bisa dilihat. Nah, ini ada chord C crest minor. Dia di fret keempat sama di fret keempat juga sama. Nah, ini dia chord selanjutnya itu chord B ya. B mayor seperti B mayor yang biasa. Dia beda fret aja sama yang C crest minor ya. Nah, ini ada chord A7. Dia itu yang di senar 3-nya cukup dilepas aja ya. Ini dipasang kalau A biasa. Kalau A7, senar 3-nya dilepas jadi open. Ya, bunyinya kayak gitu. Oke. Nah, mulai di sini. Mulai gampang ya. Jadi cukup sampai itu aja. Oke, itu dia penjelasan bentuk-bentuk chord-nya. Sekarang ke pola genjrengannya ya. Nah, pola genjrengannya kayak gini. Oke, kayak gitu ya pola genjrengannya. Sekarang langsung aja kita mainin bagian verse-nya ya. Sampai ke bagian pre-chorus. 2, 1, ya, pat. Sampai ke bagian pre-chorus. Sampai ke bagian pre-chorus. Ok, itu dia bagian first sampai pre-chorus Di akhir pre-chorus tadi, chord G-nya mungkin lo lihat ya Ya, persis kayak di lagunya ya Jadi, pertama itu di G, kayak biasa kayak gini Nah, terus, lo bisa pakai jari apa aja, tapi gue pakai telunjuk ya Telunjuknya masuk di senar 2 fret 1 Terus geser lagi ke fret 2 Yang terakhir, ke fret 3 ya Tapi bentuknya jadi gini Sekali lagi ya Nah, kayak gitu ya, chord G-nya Next, langsung ke bagian ref Gampak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!